Guide on how to summon Thanatos phantom Well, mungkin kalian mencari konten tentang Ragnarok Mobile Tapi sayang sekali, kamu datang ke tempat yang salah kawan Thanatos phantom adalah salah satu MVP eksklusif yang hanya akan spawn apabila disummon dari quest Atau secara random keluar dari Bloody Branch Dengan animasi yang keren dan efek kartu yang imbah Thanatos phantom menjadi salah satu MVP terfavorit Gak kayak Tagunka yang cuma punya kart yang bagus Thanatos phantom memiliki dropan ekip dan aksesoris yang menjadi inceran banyak orang Quest untuk mensummon Thanatos phantom dimulai dengan kita mendaftar di lantai pertama Thanatos Tower Lalu kita naik ke lantai 2 Dari lantai 2 menuju ke lantai 3 kita ngomong sama NPC di depan lift ini Dan kita diminta mengumpulkan minimal 5 orang untuk membuka liftnya Gak jadi masalah karena gue udah ngumpulin beberapa imaginary fans gue disini Setelah terkumpul 5 orang Terus kita ngomong sama NPCnya Dan NPCnya akan membuka portal ke lantai 3 Di lantai 3 kita menuju ke kiri bawah Disitu ada mesin Nah dengan menggunakan senjata level 4 Kita ngedongkrak mesinnya sehingga keluar red key Kunci warna merah Setelah itu kita melanjutkan perjalanan naik ke lantai 4 Nah di lantai 4 kita menuju ke kanan atas Gak jauh dari tengah Ada sebuah mesin Nah disitu kita diminta untuk masukin kode Setelah memasukkan 3 digit angka dengan benar Maka kita akan mendapatkan Yeloki Kunci warna kuning Terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke lantai 5 Di lantai 5 kita hantan Tanatos Dolor Dan cari Fragment of Agony Di tengah-tengah map bagian kiri atas ada monumen Nah di monumen ini kita ketikkan Red Key dan Yeloki Ini lama-lama questnya makin mirip Resident Evil Macain kode Macain puzzle Cari kunci di tempat-tempat tersembunyi Bunuhin monster Ya Resident Evil banget lah ini Setelah mengetikan Red Key dan Yeloki Kita akan mendapatkan Blue Key Kunci warna biru Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke lantai 6 Di map bagian kanan atas ada patung malaikat Nah disini ada puzzle lagi Puzzle nya mudah Kalau kita udah tau apa jawabannya Pertama kita pilih investigate Terus investigate the wheel First small wheel jawabannya opsi pertama Second small wheel jawabannya opsi kedua First big wheel jawabannya opsi ketiga Second big wheel jawabannya opsi pertama Dan third big wheel jawabannya opsi pertama Setelah memecahkan puzzle nya Kita akan mendapatkan Green Key Kunci warna hijau Turun ke bawah dikit Di samping tangga ada Semacam tempat pembakaran kayu itu ya Untuk menghangatkan ruangan Nah disini pilih observe Dan pilih opsi kedua terus Sampai dapat Black Key Kunci warna hitam Jangan lupa cari Tanatos Mero Untuk diambil Fragment of Misery nya Setelah mendapatkan 5 macam kuncinya Kita ke tengah untuk lanjut ke lantai berikutnya Setelah masuk portal Black Key kita akan berubah menjadi Black Charm Stone Dari lantai 3 ke atas Kita gak bisa menggunakan Fly Wing Dan gak boleh DC Kalau kita DC Kita akan mental ke Sympos Jadi kalau kita DC di lantai 7 ke atas Kita harus mengambil Black Key nya lagi Di lantai ke 7 ini gak ada puzzle nya Jadi kita nyari Tanatos Despero aja Dan ambil Fragment of Despair nya Terus lanjut ke lantai 8 Portal nya ada di kanan atas Ya map nya blank Di lantai ke 8 Kita mencari Shining Crystal Untuk nuker kunci-kunci kita menjadi Charm Stone Sesuai dengan warna kuncinya Green Key menjadi Green Charm Stone Red Key menjadi Red Charm Stone Yellow Key jadi Yellow Charm Stone Giltanatos Audium dan ambil Fragment of Hatred nya Terus kita lanjut ke lantai 9 Disini kita naik terus Terus Naik terus Terus Naik Terus 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 Naik terus 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 Naik Ya Kita isi darah dulu Oke masuk portal Nah dari lantai 9 Sampai lantai 12 Ini Gak ada Pencarian item Atau pemecahan kode Atau pemecahan puzzle Jadi langsung kita terapas aja Ke lantai berikutnya Lantai 10 Oke Kita langsung aja Waduh Au Monyet Beku Aduh 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 Oke Keramean Mestinya gua Bantaiin dulu Tadi Dikit Dikit Aduh Aduh Jangan mati Jangan mati Jangan mati Jangan mati Di bagian tangga ini Mending gua Cepetin aja Lantai 11 Monsternya Gak usah dilawan deh Malus gua Pengen cepet-cepet Lawan tanatosnya aja Minggir-minggir loh Semua Gua mau lewat Di lantai 12 Kita taruh Charmstone Charmstone Di patung-patung Yang pertama Patung yang Di sebelah kanan Terus kita ke bawahnya Sedikit ada patung lagi Terus ke patung yang sebelah kirinya Terus naik ke atas Masukin di patung itu Dan terakhir Black charmstone nya Kita masukin ke patung yang di atas tengah ini Setelah meletakkan semua charmstone nya Maka portal menuju ke room 13 Room dimana tanatos akan spawn Akan terbuka di tengah Di lantai 13 Di lantai 13 Tanatos nya gak langsung spawn gitu aja Ada 4 segel yang harus kita buka Pertama kita mulai dari tanatos dolor Di kanan bawah Ketik fragment of agony Maka tanatos dolor nya akan hidup Yaudah kita bunuh aja Terus selanjutnya kita menuju ke tanatos myroh Di kanan atas Ngomong sama tanatos myroh nya Terus kita ketikkan fragment of misery Kalau di resident evil mereka ini Dibaratkan raja pertama Raja kedua Sampai raja keempat Dan tanatos nya jadi raja terakhir gitu deh Lanjut ke kiri atas Disini kita ngomong sama tanatos despero nya Kita ketikkan fragment of despair Despair Pokoknya yang itulah maksudnya Despair berarti putus asa Ya coba lihat aja mukanya Kelihatan banget kalau dia lagi putus asa Lanjut ke kiri bawah Kita ngomong ke tanatos odium Untuk membuka segel terakhir Ketik fragment of hatred Maka kita akan di teleport ke atas Untuk menunggu respawn dari tanatos phantom Ngomong apa nih dia Crushed, broken, spread and come back as tears I live again to fulfill my ambition Give a strong bloody sand socket in sorrow I will remove all people who are in fat discontinent Come, be the first to fall before my mind Wah, spawnnya deket banget Mana belum siap-siap Dan dia pun menghilang Kok gue jadi nyesep gini ya Gue bakal buang berry dan seed gue Untuk mamerin betapa pronya gue main RO Karena gue memang main RO udah lama ya dari 2004 Tapi kalau buff tetep pasti perlu Soalnya ya gak mungkin lah MVP tanpa buff tanpa berry Disini gue bakal kasih liat Equip gue juga gak seberapa bagus ya Dengan buff seadanya dan equip yang sederhana Saksikanlah gue buy one sama tanatos Sepertinya ada sedikit blunder ya Gue lupa pake cursed water Untuk merubah elemen senjata gue menjadi elemen shadow Ah, monyet memang Keburu abis ini elemen shadow-nya Karena ada rata natosha tinggal secuil lagi Maka gue bakal menggunakan raidorun gue Untuk me-one-hit dia Eh, rata banget ini tangan Setelah mengalahkan tanatos Kita diberi waktu 20 detik Untuk mengut-mungutin dropannya Ngobrol bareng party Selfie-selfie Nah, setelah 20 menit Setelah 20 menit Kita akan ditendang keluar dari lantai 13 Menuju lantai 12 Kalau suka silahkan di-like Kalau gak suka tinggal di-dislike Kalau ada komentar Tulis aja di kolom komentar Kalau mau ngikutin terus video-video gue Tinggal di-subscribe Dan Mungkin gue bakal upload video Dua minggu sekali ya Karena Dua minggu sekali ya